Hai selamat sore kembali lagi dengan Siddiq Nurjaden channel untuk tutorial kali ini kita akan kembali berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun anda berada yaitu tentang cara stel clap in dan ek beserta top TMA pada mesin motor Honda repo absolute atau motor Honda blade ya untuk setelan di motor tersebut kita akan stel di 0,08 atau 0,10 baik yang in atau yang ek oke sebelum ke tutorialnya saya ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat Oke langsung aja para brother semua disini kita sudah bongkar dulu di bagian tutup blok depannya kemudian lubang intip untuk melihat posisi lub tanda T ini sudah kita lepas langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita lepas dulu di bagian businya itu kegunaannya untuk mempermudah kita ketika memutar di bagian magnet nah karena untuk tipunya motor Honda repo absolute atau blade ya itu tidak mempunyai baut untuk memutar di bagian magnet jadi kalau tidak dengan menggunakan baut yang ada di pengunci gigi sentrik depan ini bisa kita gunakan engkol ya seperti itu untuk memutar di bagian magnetnya makanya kita lepas dulu untuk businya Oke kita akan coba lepas dulu untuk businya dan nanti kita akan putar di bagian baut ini dengan menggunakan kunci 12t kita posisikan di bagian magnet disini harus berada di huruf T ya itu harus lurus dengan tanda garis yang ada di blok magnet kemudian nanti di bagian gigi sentrik di sini nanti ada garis lurus dengan ujung ini satu terus di bawahnya juga ada garis lurus dengan ujung di blok head silinder ini terus di bahwa di belakangnya ini biasanya ada tulisan KWN atau KWW ya di belakang ini kita akan lihat nanti kita yakinkan tulisannya apa sih KWW ya Nah nanti huruf KWW ini Nah itu harus menghadap ke belakang terus di bagian ini tanda titik ini menghadap ke depan dan posisi ini ada sejenis kancingan ini nih plat ini harus menghadap lurus ke depan dan untuk setelannya kita akan coba setel di angka 0,08 untuk yang in ya yang mengarah ke manipul atau karburator terus yang eknya itu yang mengarah ke knalpot itu juga sama 0,08 atau juga bisa kita setel di 0,10 ya untuk indan eknya Oke kita lepas dulu businya nih sambil kita yakinkan bahwa nanti kita cek pistol apa piston itu atau seher itu berada di ujung sini itu ketika piston ada di sini terus disini ada huruf tanda T pas di garis blok magnet terus di cuakan ini berada di sini terus garisnya lurus ke atas terus garis disini lurus ke bawah dan KWW juga menghadap ke belakang nah berarti itu sudah menandakan tanda top no kena as bebas dan kedua klep itu menutup Oke kita coba pastikan dulu untuk top tema mesin setelah kita lepas businya nah ini udah kita lepas ya para berada semua oke selanjutnya kita putar di bagian magnet ini ini boleh ke arah belakang ke kanan atau ke arah sebelah kiri nggak masalah kita putar kita cari di bagian lubang intip magnet ini berada pas digari di apa di huruf T ya nah oke ini sudah pas lurus ini pas berada di huruf tanda T ya oke kita coba perdekat nih kita lebih perjelas lagi nih nah itu sangat jelas sekali ya kelihatan tanda T oke nah sebetulnya ketika kita pas di garis ini karena di atasnya tanda T di sebelah kanannya itu ada garis nah itu juga enggak masalah ya kita paskan disitu tapi kita yakinkan pas berada di huruf T nya aja nah kita gunakan topnya standar pabrik oke jelas ya itu huruf T lurus dengan tanda garis yang ada di bagian blok itu satu nah kemudian kita paskan di bagian ini nih nah ini ada garis nah ini lurus dengan blok ini terus yang bawahnya nah ini juga sama ini lurus oke paham ya kalau untuk garis dua ini nah ngarahnya ke arah atas depan terus yang garis dua ini juga sama ngarahnya ke bawah depan nah ini di bagian flat yang tadi saya sebutkan ini pastikan benar-benar lurus menghadap ke depan oke terus nah ini kata apa kode KWW nah ini berada di belakang ya mengarah ke belakang seperti itu oke ini pas di tengah-tengah dan juga tanda titik atau knock ini nah ini berada di atasnya nah ini mengarah ke arah depan untuk tanda titiknya sangat jelas sekali ya seperti itu nah kalau misalkan sudah seperti ini baru kita setel di bagian clap in dan eggnya oke disini kita akan coba untuk setel clap in dan eggnya nah ini terlalu longgar ya oke kita gunakan kunci clap seperti ini nah ini nah ini biasanya kunci 9 ring ya oke kita coba kendorkan dulu nih nah seperti ini terus yang bawahnya juga sama kita kendorkan kita putar murnya ke arah sebelah kiri nah kemudian para brother semua eh mohon maaf untuk bagian piston kita coba masukkan di lubang busi ya kita pastikan benar-benar piston ada di depan nih oke kita coba oh iya benar ini oh iya benar ini pas piston berada di depan ini ada sentuhan ya oke berarti itu sudah menandakan top TMA pada mesinnya langsung aja kita setel nah disini mohon maaf para brother semua untuk setelan kerengkangan celak clap kita setelnya di sini nih coba kita perjelas lagi nih nah jadi kerenggangannya posisinya itu harus di sini oke kita coba gunakan dulu puller George nah ini puller George nya ini mohon maaf untuk nomernya sudah tidak kelihatan ya oke kita coba masukkan di area sini nih di ujung setelan clapnya baru setelan clapnya nah untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal kita coba kencangkan dulu untuk ininya apa baut setelan clapnya nah ini kita kencangkan itu posisi puller George atau plat ini itu harus benar-benar seret ya tidak terlalu enteng dan juga tidak terlalu keras nah pastikan ini seret oke ini kurang seret kita coba kita coba nah ini seret ya jadi posisinya harus seret jadi ini tidak terlalu enteng dan tiga terlalu longgar nah ini seret ketika kita masukkan ini pas masuk oke nah kemudian kita kencangkan nah nanti untuk setelan clapnya ini kita tahan ya kita tahan jangan sampai ikut bergerak kemudian mur mur penguncinya kita kencangkan putar ke arah kanan nah ini jangan sampai ikut bergerak oke kita kencangkan mur penguncinya seperti ini awas sekali lagi apa kunci clapnya yang ini maksudnya jangan sampai ikut berputar oke kita coba lagi nah ini pas enak seret ya oke kita coba nah ini pas untuk di 0,06 sebetulnya ini juga enak ya para brother semua nah ini saya setel di 0,06 nih enggak 0,08 oke kemudian yang X yang bagian bawah ini juga sama ini terlalu longgar nih oke kita coba posisikan kamera ya kita paskan dulu nah ini udah pas ya oke ini terlalu longgar nah ini juga sama kita paskan disini nah kita paskan nah kalau ini kita lepas nah ini pasti ikut turun hingga kita pegang nih karena ini terlalu longgar nah ya oke kita setel putar baut ininya aja ini pastikan seret nah ini terlalu seret berarti ini kurang longgar oke kita coba lagi nah ini yang pas ya nah ini pas kemudian kemudian kita kencangkan oh ini belum pas oke kita coba putar lagi ke arah kanan sedikit nah ini udah seret oke kita coba lagi nah ini seret jadi ketika kita lepas bagian ini itu tidak akan lepas nih oke paham ya karena untuk renggang celah klepnya itu seret nah kemudian ini kita kencangkan murnya ke arah sebelah kanan dan ini menahani jangan sampai ikut untuk setelan klep ini kunci setelan klepnya jangan sampai ikut memutar oke kita kencangkan aja nah ini udah pas kita coba tarik oke ini kita paskan lagi nah ini seret ya para brother semua jadi seperti itu untuk menghasilkan setelan klep yang bagus nih setelah kita memposisikan top tema di bagian mesin terus coba lagi yang bagian atas nah ini juga udah pas oke para brother semua barangkali seperti itu cara setel di bagian klep in dan egg beserta top tema pada mesin motor honda repo absolute atau motor honda blade ya apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya akan tuliskan nomor telepon dan lainnya di 0858-634-91419 jangan lupa mohon untuk bantu subscribe-nya semoga channel ini bisa semakin berkembang dan ilmunya selalu bermanfaat bagi kita semua terima kasih selamat siang dan salam otomotif terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih